Mirsa berjalan di atas seutas tali mungkin tidak banyak yang bisa menjalani. Tapi bagi warga Tangse, Kabupaten Pidi Nangro Aceh Darussalam meniti seutas tali di atas aliran sungai yang deras menjadi rutinitas. Tidak ada jembatan membuat mereka harus bertaruh nyawa di seutas tali. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Ainyu Siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Davi Pratama. Pamit, undur diri, terima kasih dan tetaplah di rumah. Tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa. Warga Desa Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Nangro Aceh Darussalam bertaruh nyawa di seutas tali. Warga meniti tali sepanjang 90 meter untuk melewati deras arus sungai Tangse membawa hasil pertanian. Mereka harus bergantian saat meniti tali bekas kabel listrik. Warga harus berhati-hati jika tidak ingin jatuh ke sungai yang dipenuhi batu besar. Tidak ada kekhawatiran warga saat melewati jembatan satu tali. Rasa takut hilang karena sudah puluhan tahun warga seperti berlatih meniti tali. Tiap hari lebih dari 300 warga meniti jembatan satu tali ini. Tidak ada akses jembatan lain yang lebih aman untuk menuju ladang. Hanya seutas tali ini yang digunakan untuk menyeberang meski taruhan nyawa melayang. Dari PDAC, Jamal Pangwa, INews melaporkan.